Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ada yang namanya kesolehan ritual dan kesolehan sosial Untuk itu dalam lima tanda orang yang soleh Ada yang pertama adalah iman kepada Allah Kita mau bahwa apapun kedudukan kita Jamanan kita, marka kita, arwat kita Dan maka jangan sampai kita lepas dari beriman kepada Allah Karena juga Allah yang menciptakan alam semesta ini Allah yang melangit dan bumi Allah menggalkan siang dan malam Allah menggalkan makhluk ini Maka jangan sampai tidak beriman kepada Allah Semua syaratku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Sehingga setiap saat kita berjadi Di sini kita tahu bahwa betapa Allah s.a.w. dan yang pantas kita sebah Wa'budu wa'awadu seribu wisya'i'ah Sebab Allah dan jangan mengebutkan Untuk memuha'at kita benar-benar beriman kepada Allah Semaranya bisa benar-benar iman Jama'a selalu mahu 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 Ada yang menit tanda orang yang soleh yang kedua Adalah beriman kepada hari akhir Kita tahu bahwa ketika kita hidup dia ini bukan hidup sekitar Kain adalah ada hidup berkelanjutan Kita hidup di dunia ini seberatnya yang mempunyai Suatu saat kita akan dipanggil kepada Allah Kita berada di alam darian Kita berada di alam akhirat Ada peristiwa kiamat Ada peristiwa yaitu pengubahan masyarakat Untuk apa yang membuat buku catatan Kemudian juga ada peristiwa untuk Nihal peribahan amal Kemudian di bawah kedatauan Kondisi itu Kita nanti akan Di bawahnya untuk berada jembatan Satu setahun ini Disitu akan nanti nasib kita Ke surga atau neraka Jadi hidup ini adalah pilihan Pilih surga atau neraka Pilih bahala atau dosa Pilih melaksanakan peta atau melaksanakan Langangan dan sebagainya Dengan demikian orang-orang kita bisa Memilih dan milih antara yang alat dan yang haram Antara pilihan dan dosa Yang lainnya itu khaira umat Umat yang terbaik Allah berfirman di surat Al-Quran 110 Untuk mukhaira umat Kamu semua ada umat yang terbaik Yang dihargai manusia untuk apa Mengajak kepada kebaikan Mengajak kepada Hayat Mahat Untuk itu Mari sebelum kita Mengajak orang lain Untuk berbuat baik Maka perbaikilah Julu Bagaimana Sudahlah kita Perbuat baik Untuk diri kita sendiri Kalau kita sudah berbuat baik Untuk diri kita sendiri Mari kita jadikan Keladan hidup kita Untuk kehidupan Untuk keluarga Tetap Kalau kita sudah berlaksanakan Mari kita ajak orang lain Apa artinya Kalau kita mengajak Orang lain Kita tidak melakukan apa-apa Kita tidak akan berbuatan Kami tidak mau melaksanakan Padahal itu Ketika kita Mau dan mampu Yaitu Mengajak kebaikan Mari kita ajak Sesuai dengan Tugas Dan kakak Fungsi Yang ahdi Ekonomi Silahkan Asli ekonomi Yang ahdi Silahkan Ibadah Yang ahli berdagang Silahkan Yang ahli berdagang Yang ahli berdagang Dengan datangnya Yang ahli Politik Silahkan Dengan politiknya Yang tidak Agama Islam Ada agama yang luas Agama yang lengkap Hologis Kawa Maksud kamu Dengan agama Islam Dengan demikian Manakala kita memiliki Potensi Sebelum dengan Manakala kita Masih Maksud Tidak ada Asal untuk Tidak mengajak Kedualan Kebaikan Muslimin Jamaah Surat Marok Ada Tanda Yang Tempat Orang Yang Solah Adalah Menegah Kepada Kemukaran Kita Tahu Bahwa Kemukaran Yang terjadi Di bumi Ini Akibat Selamat Terjadi Terusakan Terusakan Di jarak Dan Di lautan Akibat Tangan Perbuatan Manusia itu sendiri, untuk itu ketika ada kerusakan jubah ini, bagaimana perang kita, ada kemengkaran, ada keperjudian ada kemaksiatan bagaimana perang kita kita membiarkan begitu saja, kalau kita membiarkan begitu saja, ada kemengkaran maka kalau kita mendiamat saja, tidak setuju tidak ada orang yang untuk itu, dari dalam dalam memberantas kemengkaran kemaksiatan yang merasa di sekitar kita ini memang yang paling berhak bisa menghentikan mereka adalah dengan tangan, tangan kekuasaan, apakah Pak Presiden apakah Pak Menteri apakah Pak Bupati, apakah Pak Bupro, apakah Pak Samad Pak Menteri dan sebagainya, dia yang paling berperan di dalam memberantas kemaksiatan kemengkaran, bagi perjudian yang ada di mana-mana yang jadi masalah, dan mengapa ada apa yang jadi pentingnya di dalam kemaksiatan ini ini semua adalah karena uladan oleh manusia ini maka Allah akan mencabut terahatnya, mencabut barokahnya adalah yang mencabut walau anna alal kurwa amalu watakau maka Allah akan mencabut imat di dalam kemaksiatan muslim mincabut ada bentanda yang kelima kurang soleh adalah bersegera untuk melakukan kebaikan bersegera untuk melakukan kebaikan 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 dunia tapi jangan melakukan kebaikan kebaikan agar tidak akan kita untuk mematih untuk mematih untuk mematih dengan target karena apabila kita tidak punya target maka kita akan masuk ke orang yang di sini ada kesolehan sosial dan kesolehan ritual ketika kita lebih mempertahankan mencari yaitu kesolehan ritual maka kita siapkan untuk apa rajin beribadah ketidak-kita semuanya jadi mudah kita siapkan suatu berjamaah tahajud hat-sunat kuasa tilawah semuanya adalah untuk diri bagaimana perbaikan kita dengan Allah bagaimana habdulillah dengan Allah dengan kesolehan ritual ini padahal itu jangan sekali-kali jadi jenazah sebelum kita memperbaiki kesolehan ritual kita juga kesolehan sosial perlu kita perbaiki bagaimana hubungan kita terhadap sesama bagaimana terhadap hati miskin jenazah dan yatim bagaimana kita yang terhadap mereka itu dengan habdul nanas hubungan yang kisah Allah kita akan menjadi kuat dengan habdul nanas kesolehan ritual dan kesolehan ritual kita tingkatkan dengan demikian kita bisa menyatukan dalam kesolehan ritual dan kesolehan sosial kisah Allah akan mudah baik kita dalam segala hal dan Allah akan membuat kita semuanya berkumpul bersama keluarga di jadah Allahumma amin barakawulakabudukal adim audubillahi lillahi s-ra'ad s-ra'im huyuhu allahu 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 s-ra'ad lamin yad lamin 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 lamin